Dewa United geram sikapi kericuhan yang dipicu supporter Persib Bandung pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 di Indomilt Arena, Tangerang, Minggu, 26 November 2023. Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, heran kenapa masih ada supporter Persib yang memaksa hadir ke Indomilt Arena. Padahal, Dewa United sudah mengumumkan bahwa laga kontra Persib ini digelar tanpa penonton. Dari awal, manajemen sudah infokan dari jauh-jauh hari, kita sudah bilang bahwa kita enggak jual tiket, kata Ardian Satya saat ditemui seusai pertandingan. Saya sudah koordinasi juga dengan manajemen Persib, saya sudah infokan, saya sudah bersurat, semua dengan ke-LIB, koordinasi juga dengan pihak keamanan, polisi, sambung Ardian Satya Negara. Awalnya, supporter yang berkumpul sejak sore hari di depan pintu masuk utama Indomilt Arena masih bisa kondusif. Namun, pada pukul 19.09 WIB, keadaan mulai pecah. Supporter yang berkumpul dengan total mencapai ribuan berupaya membobol pagar pembatas. Alhasil, pihak kepolisian memukul mundur supporter. Sementara hujan benda keras bertebaran di langit-langit yang dilemparkan oleh para oknum tersebut. Seperti botol minum, batu, dan kayu. Aparat keamanan pun terpaksa menembakkan gas air untuk membubarkan masa. Dalam artian mereka berdatangan terus, sekitar 3.000 sampai 4.000 orang yang di depan, akhirnya mereka jebol. Pihak keamanan sudah mencoba persuasif, tutur Ardian Satya Negara. Cuma sekali lagi ada oknum-oknum yang melakukan perusahaan, kita tahu ada mobil segala macam. Ya ini jadi presiden buruk untuk sepak bola Indonesia, sudah jelas diregulasi sebelum Liga mulai sudah diinfokan ke semua klub, semua supporter, ujar Ardian Satya Negara. Kedepannya, dia berharap supporter bisa lebih bijak lagi saat bertindak. Pak Ketum PSSI, Erik Thohir, pun bertemu dengan supporter mensosialisasi tapi kenyataan di lapangan seperti ini, ucap Ardian. Mungkin ini tugas teman-teman supporter untuk lebih bijak, karena yang rugi bukan hanya supporter tapi juga manajemen. Pihak keamanan pun jadi ekstra, entar kalau terjadi yang tidak diinginkan pasti yang salah pihak keamanan lagi, padahal sudah jelas dalam regulasi tidak membolehkan supporter tamu untuk datang dalam lagak way, sambung Ardian. Dikatakan Ardian, Dewa United berencana melaporkan insiden ini ke PSSI. Sudah pasti, lapor ke PSSI, kata Ardian. Kami sudah kumpulkan bukti-bukti, mobil kita pun dirusak, dikempesin. Bukan hanya mobil kita, tetapi mobil polisi juga dirusak, juga dikempesin juga. Ada langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya, kata Ardian. Untuk jumlah kerugian yang dialami, Ardian belum mengetahui secara pasti totalnya. Semua nanti akan diinfokan secara material, imaterilnya, segala macamnya lagi dihitung, tutupnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.